Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Jika kalian adalah penggemar film-film komedi Wargob DKI, pasti deh bakal ingat dengan pemeran pendukung satu ini yang kerap hadir membuat kelucuan bersama Dono Kasino Indro. Senyumannya yang berkilau selalu sukses bikin harimu jadi lebih ceria, apalagi jika sudah mendengar jargon khasnya onde-onde. Dialah Diding Boneng. Kalian yang kangen dengan kabar komedian kocak yang satu ini setelah sekian lama, yuk cari tahu dengan langsung menyimak konten kali ini kabar terkini komedian boneng yang miliki anak secantik idol K-pop. Tapi sebelum terus menyimak videonya, yuk sempatkan dulu buat tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk pembaharuan konten hiburan terbaik setiap hari. Dikabarkan Jatuh Miskin Sekian waktu kabarnya tak diliput media. Pada 2018 silam, nama komedian kelahiran 3 Maret 1950 itu sempat viral di sosial media. Saat itu seorang netizen membagikan potret komedian bernama lengkap Zainal Abidin Zeta atau akrab di Sapa Diding Boneng itu tengah menumpang kereta rel listrik alias KRL. Pada foto itu, Diding terlihat tampil seadanya seperti hal layak kebanyakan. Melihat hal tersebut, sejumlah netizen menduga jika bintang film kanan-kiri oke itu tengah hidup susah. Tak sedikit pula netizen yang menjadi ibah. Mengetahui dirinya viral, Diding menjadi kesal. Terlebih karena akun gosip yang mempostingnya kali pertama menggiring opini jika hidup Diding Boneng tengah dalam kesulitan. Aktor senior itu mengaku tak nyaman dengan pandangan yang terbentuk terhadapnya seakan hidupnya susah. Privasinya terganggu, anak-anaknya juga protes ayahnya digambarkan seperti itu. Mengajar Kelas Akting Diding Boneng yang kini telah berusia 71 tahun masih terus aktif berkesenian. Ia dengan rendah hati mengungkap masih terus belajar mengasah kemampuan aktingnya. Di samping itu, ia juga adalah pengajar kelas akting di teater besar yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki. Profesi itu ternyata sudah dilakoninya sejak tahun 1975. Sebagai seniman sejati, rupanya profesinya sebagai pengajar tidak memiliki gaji tetap, alias ia dibayar seikhlasnya. Baginya, kecintaan pada akting tak bisa dinilai dengan angka atau uang. Masih aktif berakting Berangkat dari dunia teater, Diding Boneng mengawali karir aktingnya lewat film Tiga Darah Mencari Cinta tahun 1980. Zainal Abidin Zeta baru dikenal secara luas saat berpartisipasi dalam serial TVRI Rumah Masa Depan tahun 1984. Namun, konsistensinya sebagai komedian mulai diperhitungkan sejak bermain dalam film komedi kanan-kiri oke tahun 1989. Kemudian, ia rutin mendukung sejumlah film WarCop DKI, semisal Godain Kita Dong, Mana Bisa Tahan, Lupa Aturan Main, dan sejumlah film komedi lainnya bersama deretan artis lapan atas dan film laris saat itu. Selama berkarir, Diding Boneng sudah berakting dalam 24 film, termasuk Kabayan Jadi Milyoner tahun 2010, dan juga film terbaru KKN di Desa Penari The Movie yang tayang di tahun 2021. Dalam film KKN Desa Penari, Diding berperan sebagai Mbah Buyut. Miliki Putri Cantik Sebelum nama Diding kembali viral di tahun 2018, putrinya lebih dulu menyita atensi warganet 2 tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2016, seorang wanita cantik memposting foto ucapan selamat ulang tahun untuk ayahnya yang tak lain adalah Diding Boneng. Nama gadis cantik itu adalah Lari Darani Titis Bulan. Netizen pun jadi salfok dan bukannya kepo dengan kabar terkini diding, malah terpesona dengan paras cantik anak gadis pemeran film Antridong itu. Hal tersebut terlihat dari ratusan foto yang diposting di akun Instagram at Titis Bulan. Sejumlah foto menunjukkan kedekatan antara Titis dengan Boneng. Potret Bulan Ba-Idol Kipop Selain berfoto bersama sang ayah, Titis juga rutin mengunggah beberapa foto dan video dirinya serta sejumlah aktivitas yang menunjukkan jika dia adalah seorang kipopers. Titis tepatnya adalah seorang Sony alias penggemar dari Girl Group SNSD, alias Girl's Generation. Sebagai bukti, ia seorang penggemar Idol Yuna CS. Ia bersama Sony Indonesia turut menghadiri konser SNSD di Jakarta pada April 2016 silam. Sarjana teknik informatika ini makin memesona dengan proses sua foto dirinya yang manis. Kecantikannya pun tak kalah dengan Idol Kipop. Itu tadi guys, kabar terkini dari komedian senior Diding Boneng yang tetap mendedikasikan dirinya di usia yang tak muda lagi sebagai pengajar kelas acting. Ia bisa disebut sebagai seniman sejati yang sudah mengabdi hingga nyaris setengah abad. Tak disangka pula, dibalik tampilannya yang sederhana, Diding Boneng memiliki putri cantik dan sempat bikin warganet jatuh hati padanya. Apakah ada yang masih ingat dengan beliau? Film-film klasik Diding Boneng mana saja nih yang sudah kalian tonton? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian klik like dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di konten anjar berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!